Terus juga penggunaan beberapa amplifier dari Mesa Amplifier Switching. Misalnya saya pakai Lone Star, terpisah bisa pakai Ampli yang lain, atau juga bisa ditambah Ampli produk lain, bisa sampai 4 Ampli sendiri-sendiri, atau juga dengan bersamaan semua Ampli hidup. Ini gunanya sih cuma untuk dapat color yang berbeda dari setiap amplifier, karena kebetulan saya pakai Multi Amp, kebutuhan untuk gigi, karena cuma bass, drum, dan gitar, nggak ada keyboard, nggak ada double gitar, jadi saya coba dengan sistem ini. Selain itu, saya pakai Gitar Parker, kenapa saya pakai Parker? Karena dia menemukan pertama, kayaknya pertama yang menemukan PSO ya, kalau nggak salah nih. Jadi dia ada Magnet Pickup dan PSO Pickup. Ini semua melalui stereo kabel, dibagi dua, jadi satu untuk Magnet Pickup ke sini, elektrik. Elektrik saya bagi lagi dengan beberapa amplifier, untuk akustik langsung ke mixer. Jadi ada 5 channel ya, terus dari Synthesizer Pickup, masuk ke ini, Action, direct ke mixer juga, jadi 7 channel semuanya. Saya coba jelaskan dengan wet signal dulu ya, ini cuma wet. Ini dari Ampli yang ini, terus yang ini, non-star, ini juga bisa digunain, misalnya, misalnya, misalnya dia ada delay, yang ini nggak, bisa juga, yang bunyi di sana aja, atau dua-duanya, atau rectifier-nya pakai deal, atau dua-duanya, Atau digabung dengan distorsi. Nggak bisa pakai red, yang ini tapi dikendalikan dari sini. Atau dengan overdrive dari tube scraper. Atau bisa juga kita pakai semuanya. Semuanya bunyi. Terus saya gabung dengan, ini akustiknya. Gabung akustik sama elektrik. Ini juga saya sering pakai sistem ini, set ini, untuk format di gigi, misalnya main akustik dan clean. Penggunaan crunch-nya juga dari 2 Ampli. Ya, itu tadi beberapa penjelasan tentang efek-efek, Ampli, Gitar, Pedal, dan Ya, semua alat-alat yang biasa saya pakai. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat yang nonton, buat yang baca, dan buat yang reda. Bersambung. Andai direkam di album Gigi, The Best of Gigi, tepatnya tahun 2002. Di lagu ini, saya coba jelaskan tentang penggunaan arpeggio yang awalnya dari Aminor ya. Tapi di, di sini saya coba kreasikan dengan posisi yang berbeda, jadi open string biar lebih dapat sustain-nya. Jadi bunyinya seperti ini. Ini yang Aminor. Ini yang G. Dan ini yang F. Nah ya, kita coba dengan bass dan drum. Bersambung. 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 Bersambung.